Intro Halo semuanya, kembali lagi di channel youtube sinergi indonesia Channel yang informatif dan edukatif yang akan selalu memberikan informasi penting dan menarik untuk anda semua Semua orang yang telah bekerja, pasti pernah melewati masa dimana duduk berhadapan dengan seorang manajer HRD untuk diwawancarai Bahkan, mungkin jumlah anda mengikuti wawancara bisa tak terhitung Setiap wawancara kerja, anda bertemu orang-orang baru, menjual diri dan keterampilan anda Tidak jarang, kondisi wawancara tersebut membuat orang mengalami stres Ada banyak cara yang dilakukan supaya mereka terlihat sempurna pada saat wawancara Bahkan, persiapan untuk melakukan wawancara dilakukan jauh-jauh hari Dari penampilan, soal-soal psikologi, dan bahkan ada yang mempersiapkan jawaban dari kemungkinan pertanyaan yang akan ditanyakan Semakin banyak waktu yang anda luangkan sebelum untuk bersiap-siap, semakin nyaman perasaan anda selama wawancara yang sebenarnya Namun, ingatlah bahwa wawancara kerja bukanlah ujian Anda tidak perlu belajar berjam-jam Sebaliknya, anda hanya perlu melakukan uji tuntas dalam meneliti perusahaan Memahami dengan tepat apa yang mereka cari dalam perekrutan baru Dan memastikan bahwa anda dapat mendiskusikan pengalaman anda dan apa yang membuat anda sangat cocok untuk pekerjaan itu Sebaiknya, fokus pada keterampilan komunikasi anda secara khusus Sehingga, anda dapat berbicara dengan jelas dan ringkas tentang aset yang dapat anda tawarkan kepada pemberi kerja Pada akhirnya, kunci untuk wawancara yang efektif adalah menunjukkan kepercayaan diri Tetap positif dan dapat berbagi contoh keterampilan di tempat kerja dan kualifikasi anda untuk pekerjaan itu Luangkan waktu untuk melatih keterampilan wawancara anda Sehingga, anda dapat mengembangkan strategi yang efektif untuk digunakan dalam semua wawancara anda Dengan beberapa persiapan sebelumnya, anda akan dapat menyelesaikan wawancara dan menunjukkan pengalaman yang menjadikan anda kandidat ideal untuk karyawan baru perusahaan berikutnya Berikut adalah beberapa tips wawancara kerja yang dapat membantu anda melakukan wawancara secara efektif Persiapan yang tepat akan membantu merenggankan beberapa stres yang terlipat dalam wawancara kerja Dan menempatkan anda untuk pengalaman wawancara yang positif dan sukses Berlatih dan mempersiapkan Tinjau pertanyaan wawancara kerja yang khas diajukan pengusaha dan latih jawaban anda Jawaban yang kuat adalah jawaban yang spesifik namun ringkas Dengan mengambil contoh konkret yang menonjolkan keterampilan anda dan mendukung resme anda Meskipun penting untuk membiasakan diri dengan jawaban terbaik Penting juga untuk mendengarkan dengan cermat selama wawancara untuk memastikan tanggapan anda memberi pewawancara informasi yang mereka cari Juga, miliki daftar pertanyaan anda sendiri untuk ditanyakan kepada pemberi kerja Di hampir setiap wawancara, anda akan ditanya apakah anda memiliki pertanyaan untuk pewawancara Penting untuk menyiapkan setidaknya satu atau dua pertanyaan untuk menunjukkan minat anda pada organisasi Jika tidak, anda mungkin dianggap sebagai apatis, yang merupakan halangan utama bagi manajer perekrutan Membangun koneksi dengan pewawancara Selain menunjukkan apa yang anda ketahui tentang perusahaan, anda juga harus mencoba mengembangkan koneksi dengan pewawancara anda Ketahui nama pewawancara dan gunakan selama pewawancara kerja Jika anda tidak yakin dengan namanya, telepon dan tanyakan sebelum wawancara Dan, dengarkan baik-baik selama perkenalan Jika anda cenderung lupa nama, catat di tempat yang tersembunyi Seperti dalam huruf kecil di bagian bawah buku catatan anda Pada akhirnya, membangun hubungan baik dan membuat hubungan pribadi dengan wawancara Dapat meningkatkan peluang anda untuk dipekerjakan Orang cenderung memperkerjakan kandidat yang mereka sukai dan yang tampaknya cocok dengan budaya perusahaan Teliti perusahaan dan tunjukkan apa yang anda ketahui Telitilah perusahaan dan industri tersebut Sehingga anda siap untuk pertanyaan wawancara kerja Apa yang anda ketahui tentang perusahaan ini? Jika pertanyaan ini tidak ditanyakan Anda harus mencoba menunjukkan sendiri apa yang anda ketahui tentang perusahaan Anda dapat melakukan ini dengan menghubungkan apa yang telah anda pelajari Tentang perusahaan ke dalam tanggapan anda Misalnya, anda mungkin berkata Saya perhatikan bahwa ketika anda menerapkan sistem perangkat lunak baru tahun lalu Peringkat kepuasan pelanggan anda meningkat secara dramatis Saya berpengalaman dalam teknologi terbaru Dari pengalaman saya, mengembangkan perangkat lunak di perusahaan XXX Dapat menghargai perusahaan yang berusaha menjadi pemimpin dalam industri-nya Anda harus dapat menemukan banyak informasi tentang sejarah, misi, dan nilai perusahaan, taf, budaya, dan kesuksesan baru-baru di situs website-nya Jika perusahaan memiliki blog dan kehadiran media sosial Mereka juga dapat menjadi tempat yang berguna untuk dilihat Bersiaplah sebelumnya Siapkan satu pakaian wawancara yang bagus Sehingga anda dapat wawancara dalam waktu singkat tanpa harus khawatir tentang apa yang akan dikenakan Saat anda memiliki jadwal interview kerja Persiapkan semua pada malam sebelumnya Merencanakan segalanya Tidak hanya mulai dari sepatu yang anda kenakan Bagaimana anda menata rambut Hingga jam berapa anda akan berangkat Dan bagaimana anda akan disampai di sana Memberi anda waktu di pagi hari Tetapi juga dapat membantu mengurangi pencairan kerja Kecemasan Dan itu juga akan menyelamatkan anda dari keharusan membuat keputusan Yang berarti anda dapat menggunakan kekuatan otak untuk wawancara anda Pastikan pakaian wawancara anda rapi Dan sesuai untuk jenis perusahaan yang anda wawancarai Bawalah portfolio bagus dengan salinan tambahan resum anda Certakan pulpen dan kertas untuk mencatat Jika anda mau wawancara secara virtual Persiapkan semua teknologi dan siapkan sebelumnya Lakukan uji coba untuk memastikan semuanya berfungsi dengan baik Dan anda merasa nyaman dengannya Tepat waktu Tepat waktu untuk interview kerja Tepat waktu berarti 5-10 menit lebih awal Jika perlu, pergilah ke lokasi wawancara sebelumnya Sehingga anda tahu persis kemana anda akan pergi Dan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk sampai di sana Pertimbangkan waktu wawancara anda Sehingga anda dapat menyesuaikan dengan pola lalu lintas lokal pada saat itu Beri diri anda beberapa menit ekstra untuk mengunjungi kamar kecil Memeriksa pakaian anda dan menenangkan saraf anda Tenang Selama wawancara kerja, cobalah untuk rileks dan tetap setanang mungkin Ingatlah bahwa bahasa tubuh anda menjelaskan tantang anda sebanyak jawaban atas pertanyaan Persiapan yang tepat akan memungkinkan anda memancarkan kepercayaan diri Saat anda menjawab pertanyaan, pertahankan kontak mata dengan pawa wancara Pastikan untuk memperhatikan pertanyaan sehingga anda tidak melupakannya Dan dengarkan seluruh pertanyaan sebelum anda menjawab Sehingga anda tahu persis apa yang ditanyakan pawa wancara Hindari memotong pawa wancara dengan segala cara Terutama saat dia mengajukan pertanyaan Jika anda perlu meluangkan waktu sejenak untuk memikirkan jawaban anda Tidak apa-apa Dan merupakan pilihan yang lebih baik daripada memulai dengan beberapa Hmm... Atau Tindak lanjut setelah interview kerja Selalu tindak lanjuti dengan catatan terima kasih yang menegaskan minat anda pada posisi tersebut Anda juga bisa memasukkan detail yang mungkin lupa anda sebutkan selama wawancara Selamat mencoba, pastikan yang terbaik ya Tetap bersinergi bersama kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share channel youtube sinergi indonesia Dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan informasi menarik See you Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax